Ptolemy, mengenai Taprobana, menyatakan bahwa namanya telah diubah menjadi Salike. Sementara Plini memberikan beberapa nama-nama tempat di Taprobana, sedangkan Ptolemy, sebaliknya, memberikan informasi yang jauh lebih banyak perihal pulau tersebut, yang mengejutkan karena saking banyaknya, tidak hanya daftar nama-nama pantai dan pelabuhan yang lengkap, tetapi termasuk nama-nama tanjung, sungai dan kota-kota pelabuhan, juga nama-nama banyak kota dan suku-suku di pedalaman. Periplus Maris Eritraei, atau Pelayaran Sekitar Laut Merah, karya anonim pada sekitar pertengahan abad pertama Masehi ditulis oleh seorang pedagang Mesir yang berbicara bahasa Yunani, menunjukkan bahwa menuju ke arah timur, membentang di laut yang menghadap ke barat adalah pulau Palaisimundu, yang dulu disebut orang dengan Taprobana. Bagian utaranya memerlukan perjalanan satu hari, bagian selatannya secara bertahap cenderung ke arah barat, dan hampir menyentuh Muara Azania. Pulau ini menghasilkan mutiara, batu transparan, kain kasa dan cangkang kura-kura. Kosmas Indicopleustes, kosmas pelayar India, yang menulis The Christian Topography pada awal abad ke-6, beberapa kali menekankan untuk mengesankan pembacanya bahwa pulau yang disebut serendip oleh India adalah yang sebelumnya disebut Taprobana oleh Yunani. Pada masa kosmas nama Taprobana telah menghilang. Kalimantan adalah Taprobana. Dari sebum Masehi sampai abad pertengahan diikuti dengan dunia baru, berbagai peta dunia telah diciptakan dan dapat diamati, yang menunjukkan perkembangan pengetahuan barat tentang seluruh bumi, dari yang sederhana sampai yang hampir mutakhir. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan untuk peta yang lebih akurat tentang rute perdagangan menuju dunia di timur, yang dikenal sebagai Jalan Sutera, yaitu dari Laut Mediterania, diikuti oleh Laut Merah, Laut Eritrayan, Samudera Hindia, dan berakhir di Tiongkok. Pada awal abad, hanya itulah rute perdagangan yang paling banyak dikenal, sementara di luar daerah-daerah tersebut hanya sedikit informasi yang diperoleh dari pelaut yang telah mengunjunginya. Pulau Kalimantan adalah di luar rute tersebut sehingga lokasi itu tidak dikenal. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan untuk peta yang lebih akurat tentang rute perdagangan menuju dunia di timur, yang dikenal sebagai Jalan Sutera, yaitu dari Laut Mediterania, diikuti oleh Laut Merah, Laut Eritrayan, Samudera Hindia, dan berakhir di Tiongkok. Pada awal abad, hanya itulah rute perdagangan yang paling banyak dikenal, sementara di luar daerah-daerah tersebut hanya sedikit informasi yang diperoleh dari pelaut yang telah mengunjunginya. Pulau Kalimantan adalah di luar rute tersebut sehingga lokasi itu tidak dikenal, atau mungkin sengaja disimpan secara rahasia karena pulau ini memiliki sumber daya yang menguntungkan dengan kualitas unggul yang sangat memikat untuk komoditas perdagangan. Hal ini menjadi subyek penulis untuk berhipotesis bahwa Taprobana adalah sebenarnya Kalimantan. Pulau Taprobana ditampilkan pada peta-peta di Caircus 300 SM Eratodenus 220 SM Strabo 18M Pomponius Mela 43M Petolemi 150M Al Idrisi 1154M Martellus 1490M Cantino 1502M Caferio 1505M Waldi Simuler 1507M Lorenz Fris Peter Alpian 1520M dan Petolemi Teredit oleh Lorenz Fris 1522M sedangkan peta abad pertengahan oleh Abraham Ortelius 1570M dan setelahnya sudah tidak menampilkan. Peta-peta yang dibuat sebelum Petolemi adalah tanpa pengetahuan geografi dan kartografi yang lebih maju, sehingga informasi yang disajikan pada peta agak jarang, bersifat umum dan tidak akurat. Fitur-fitur geografi digambarkan dari apa yang mereka lihat, dengar atau berdasarkan informasi dari wisatawan dan penjelajah. Dimulai oleh di Caircus pada abad ketiga atau keempat SM, Taprobana telah ditampilkan pada peta dunia, berdasarkan apa yang mereka dengar, lihat atau informasi dari penjelajah lain, di Samudera Hindia tanpa mengetahui posisi yang tepat, di selatan, barat atau jauh ke barat dari semenanjung India. Peta-peta Ptolemi menampilkan seluruh dunia dari Fortunatae Insulae ke arah timur sampai ke Tiongkok, membentang sekitar 180 derajat bujur dan 80 derajat lintang. Di dalam bukunya, Geografia, terdapat daftar nama-nama kurang lebih 8.000 tempat beserta perkiraan garis lintang dan bujurnya. Sebagian besar tempat-tempat tersebut ditentukan berdasarkan peta kuno Strabo, Eratosthenes, Herodotus, Hesiod dan Hecatas dengan perkiraan jarak dan arah yang diperoleh dari penjelajah lain dan pemetaan yang lebih akurat oleh Pilo dan Josephus 100 tahun sebelumnya, kecuali beberapa yang dibuat melalui pengamatan langsung. Ptolemi sangat menyadari bahwa ia hanya mengetahui seperempat bagian dunia dan tidak bisa berbuat lebih banyak karena data yang tersedia adalah kualitasnya sangat buruk terutama yang di luar kekaisaran Romawi. Hal ini menyebabkan peta dan data yang disusun oleh Ptolemi adalah tidak akurat di banyak tempat. Jika kita melihat peta dunianya dan membandingkannya dengan peta modern, kita dapat dengan jelas melihat penyimpangan yang luar biasa, sebagian besar pada bagian Asia. Kesalahannya dalam memperkirakan ukuran bumi juga memberikan kontribusi lain dalam hal ketidakakuratan tersebut. Ptolemi juga menyediakan 26 peta wilayah dan 67 peta daerah yang lebih kecil. Peta-peta tersebut sebagian besar berada di dan sekitar kekaisaran Romawi, dan hanya sedikit yang berada di India Besar dan Tiongkok, diantaranya adalah Taprobana. Peta wilayah dan daerah yang lebih kecil tersebut memiliki akurasi yang lebih baik, apakah diperoleh dari pengamatan atau data dari wisatawan atau penjelajah lain. Meletakkan peta wilayah dan daerah tersebut pada peta dunia yang sama sekali tidak akurat yang berasal dari peta kuno menimbulkan kebingungan untuk mencari posisi tepatnya. Diduga, ia meletakkan Taprobana berdasarkan peta yang lebih tua apakah dari Eratodenus atau Strabo, yang sebenarnya tidak ada pulau di posisi tersebut, atau ia sengaja meletakkannya di tempat yang salah atau mengaburkan lokasinya sehingga tidak semua orang bisa sampai di sana. Namun, sejauh ini, peta tersebut ada. Namun, sejauh ini, peta tersebut dapat digunakan dengan baik pada masa Renaissance sampai 13 abad kemudian Christopher Columbus salah memperkirakan jarak ke Tiongkok dan India. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke Turki Otoman pada tahun 1453, jalur darat ke Asia menjadi jauh lebih sulit dan berbahaya. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi di daerah yang meliputi samudera India, sampai penjelajah Portugis merintis jalan menuju ke Asia dengan berlayar mengitari Afrika dan dengan penaklukan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Dengan demikian, porsi Asia pada peta dunia setelah Petolemi masih terus mengandalkan informasi yang diperoleh dari geografia, dan menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dari penjelajah Arab dan sumber yang tidak diketahui, seperti yang ditunjukkan pada peta Al-Idrisi, Martellus, Chantino, Caferio, Waldisimuler, Fris dan Alpian. Al-Idrisi memasukkan pengetahuan tentang Afrika, samudera India dan timur jauh yang dikumpulkan oleh pedagang dan penjelajah Arab. Peta Martellus menunjukkan pengaruh kuat Petolemi tetapi Afrika telah dimasukkan. Peta Chantino menggambarkan pantai Brasil dan pantai Afrika sisi-sisi Atlantik dan samudera India dengan akurasi yang luar biasa dan detail. Peta Caferio menunjukkan pantai Timur Amerika Utara dengan rincian yang mengejutkan di mana sumbernya masih misteri. Peta Waldisimuler adalah rangkaian baru edisi Petolemi Geografia dengan mengintegrasikan informasi geografis baru yang diperoleh dari pelayaran sebelumnya. Peta Fris dan Alpian adalah kerja ulang peta Waldisimuler tersebut. Sebagian besar peta ini meletakkan Taprobana kurang lebih pada posisi yang sama seperti pada peta Petolemi, kecuali peta Chantino dan Caferio yang menggambarkannya sebagai Sumatera. Dengan mengamati dan membandingkan peta Petolemi dan Martellus, kita dapat dengan jelas melihat bahwa ada kebingungan dalam memetakan semenanjung India. Petolemi menggambarkan dua wilayah utama, India Intragangem di sebelah barat di mana semenanjungnya tidak menjorok, di mana terdapat Larikae Ariasa dan Limerka, dan India Extragangem di sebelah timur di mana semenanjungnya sangat menjorok, di mana terdapat Aurea Cersonenus. Ia memetakan Indus dan Gangga masing-masing di bagian barat dan timur India Intragangem, dan Sinus Magnus di sebelah timur India Extragangem. Martellus menambahkan semenanjung lain di sebelah timurnya, di mana terdapat Catigara, berdasarkan data Petolemi, sedangkan daerah lain masih menyerupai Petolemi. Semenanjung ini seharusnya adalah semenanjung Malacca sehingga semenanjung India harusnya India Extragangemnya Petolemi. Peta-peta sesudahnya yang dibuat oleh Cantino, Caferio, Waldisimuler, Fris dan Alpian telah mengkonfirmasi hal ini. Pada peta-peta Cantino dan Caferio terdapat dua buah pulau yang masing-masing menggambarkan Ceylam, Sri Lanka, dan Taprobana, Sumatera. Pada peta-peta Waldisimuler, Fris dan Alpian terdapat Ceylam, atau Ceylam, Sri Lanka, dan Iava Minor, Sumatera, bersama dengan Taprobana tapi jauh lebih ke barat. Hal ini menjadi indikasi bahwa Taprobana bukanlah Sri Lanka atau Sumatera, dan diduga bahwa pulau ini sengaja diletakkan di tempat yang salah atau dikaburkan lokasinya untuk merahasiakannya. Diperkirakan para pelaut mencoba untuk menuju pulau Taprobana menggunakan petanya Petolemi namun tidak bisa menemukannya di lokasi tersebut tetapi kemudian berlayar lebih jauh dan akhirnya menemukan Sumatera yang dianggapnya Taprobana. Peta Abraham Ortelius adalah atlas modern pertama yang mencakup hampir semua pulau-pulau besar dan tempat-tempat utama di India besar. Selain menampilkan Zeylan, Sri Lanka, dan Sumatera, Taprobana menghilang dan Burneo Kalimantan, serta pulau-pulau lain di Nusantara ditambahkan. Dengan demikian, hal itu menunjukkan pengetahuan kartografer yang sangat meningkat pada waktu itu. Kondisi geografi Taprobana, Eratosthenes menyebutkan bahwa Taprobana terletak di Laut Timur, jauh di seberang India besar. Ia memberikan rincian dimensi pulau, yaitu 7.000 stadia, 1.300 km panjangnya, dan 5.000 stadia, 925 km lebarnya. Apabila kita mengukur pulau Kalimantan, kita dapat menemukan bahwa dimensi ini sangat akurat. Utusan yang dikirim ke Roma, seperti yang ditulis oleh Pliny dan Strabo, membuat satu pernyataan bahwa daerahnya mengalami dua musim panas dan dua musim dingin, yang jelas menunjukkan bahwa daerahnya mengangkangi kedua sisi katulistiwa. Hal ini menjadi bukti bahwa Eratosthenes, Pliny dan Strabo adalah benar bahwa mereka merujuk Kalimantan sebagai Taprobana. Pliny dan Strabo menyatakan bahwa titik terdekat dari pantai India besar adalah sebuah semenanjung yang dikenal dengan Koliacum, berlayar selama empat hari, dan di tengah-tengahnya terdapat pulau matahari. Lautnya berwarna kehijauan, terdapat banyak karang di dasarnya, yang kemudi kapal-kapal dapat tersangkut apabila mengenainya ketika berlayar di atasnya. Semenanjung Koliacum yang dimaksud kemungkinan adalah Semenanjung Malaka. Mereka memberi nama ini mengacu dari nama Kelantan atau yang lebih tua Kalantan yang terletak di pantai timur semenanjung itu. Kelantan memiliki sejarah paling awal berupa jejak pemukiman manusia yang kurun waktunya kembali ke zaman prasejarah, dan menjadi pusat perdagangan yang utama pada akhir abad ke-15. Antara Kalimantan dan Semenanjung Malaka terdapat selat karimata, airnya dangkal dan berupa daratan pada zaman es. Hampir 100 pulau dan terumbu karang terdapat di selat ini, secara administratif berada di bawah provinsi Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, Indonesia, dengan pulau-pulau utamanya adalah Natuna, Anambas, Bintan, Lingga, Bangka, dan Belitung. Masyarakat di pulau-pulau ini terkenal dengan kepercayaan pemuja matahari. Laut dangkal dan karang yang terdapat di dasarnya menyebabkan warnanya kehijauan. Ada beberapa pulau di sekitar pulau Kalimantan. Mereka terdapat di laut Jawa dan selat karimata, yang memiliki kedalaman yang dangkal sekitar 20-50 meter saja, berupa campuran pulau nyata dan terumbu karang. Antara pulau-pulau atau terumbu karang, kedalamannya bahkan lebih dangkal sehingga kapal harus berhati-hati dan siap dengan kondisi tersebut. Hal ini juga mengkonfirmasi pernyataan Pliny dan Strabo. Orang-orang Dayak yang mendiami pulau Kalimantan sebagian besar adalah pemburu dan petani. Pemimpin mereka memakai pakaian dan aksesoris seperti Bapak Libar, seperti apa yang Pliny dan Strabo katakan. Mereka juga memiliki tradisi tato yang paling kuno. Hewannya berlimpah dan tanahnya subur. Pulau ini juga kaya mineral logam seperti emas, perak dan tembaga, serta segala macam batu mulia. Pulau ini juga kaya mineral logam seperti emas, perak dan tembaga, serta segala macam batu mulia. Tiram penghasil mutiara dibudidayakan di laut-laut sekitar pulau, sekarang menjadi 40% pemasok mutiara dunia. Gajah, macan dan kura-kura adalah dulunya berlimpah di pulau tersebut seperti yang digambarkan dalam tradisi, bahasa dan legenda suku Dayak tentang bagaimana mereka menyadari habitat dan kebiasaan hewan-hewan ini, tetapi karena tradisi mereka dalam berburu binatang, populasinya saat ini menyusut atau punah. Indonesia adalah tempatnya Stegodon kuno, suatu binatang seperti gajah dengan ukuran yang besar. Analisis DNA menunjukkan bahwa gajah Asia adalah asli Kalimantan, Fernando et al, 2003. Gajah kerdil Kalimantan Elepas maximus bonensis, yang sekarang terancam punah adalah yang tersisa di Kalimantan saat ini, spesies yang sama di Jawa sudah punah sekitar 200 tahun yang lalu. Kalimantan, serta Sumatera, adalah habitatnya kura-kura raksasa Orlitia bonensis, dan macan tutul Neophelis nebulosa. Fakta-fakta ini mengkonfirmasi pernyataan Plini, Strabo, dan Ptolemi. Dalam kehidupan sehari-hari, burung enggang, Rhinoplux figil, dipuja oleh masyarakat Dayak di Kalimantan, sebagai pelajaran bagi masyarakat agar dapat belajar dari perilaku spesies ini. Terdapat banyak nama yang berbeda untuk menyebut burung ini. Masyarakat Dayak memiliki banyak mitos dan legenda bahwa burung enggang adalah utusan para dewa dengan tugas menyampaikan pesan suci. Dalam keyakinan mereka, burung-burung tersebut memberikan contoh kehidupan dalam hal kesetiaan pasangan suami-istri dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Masyarakat Dayak mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak menyakiti atau membunuh burung suci tersebut. Perbuatan tersebut dianggap tabu. Plini dan Strabo mengatakan bahwa dalam hal melaut, masyarakat Taprobana tidak mengamati bintang, tetapi mereka membawa burung ke laut, yang dibiarkan terbang dari waktu ke waktu, dan tinggal mengikutinya saja karena pasti kembali ke daratan asalnya. Burung-burung ini rupanya adalah burung enggang yang dipuja oleh masyarakat Dayak. Plini dan Strabo menyatakan bahwa pulau tersebut memiliki pelabuhan di pantai selatan, berbatasan dengan kota Palaisi Mundus. Ada sebuah danau besar bernama Megisba di mana sungai Palaisi Mundus berasal terdiri dari tiga saluran masing-masing memiliki lebar antara 5 dan 15 stadia, sekitar 925 dan 2775 meter, dan sungai Cidara berada di sebelah utara danau. Ketiga sungai tersebut diperkirakan adalah Sungai Barito, Kapuas Murung dan Kahayan. Sungai Barito lebarnya hampir 3 km, Sungai Kapuas Murung lebarnya sekitar 1 km dan Sungai Kahayan lebarnya sekitar 1,5 km pada bagian-bagian di dekat laut, sesuai dengan yang disebutkan oleh Plini dan Strabo. Sebuah danau besar mungkin saja dapat terbentuk pada daerah dataran karena terjadinya banjir besar dari pegunungan dengan kecepatan aliran yang lebih tinggi yang dapat mengikis bagian atas dataran, tetapi bagian bawah adalah datar dan rata sehingga kecepatannya jauh berkurang dan bahan yang terkikis mengendap di tempat tersebut membentuk tanggul dan danau. Sebuah danau dangkal pada daratan yang datar dapat lenyap hanya dalam beberapa ratus tahun. Kondisi wilayah yang ada sekarang adalah rawa-rawa yang luas. Menurut peta kuno, terdapat kota Tanjung Pura yang terletak di pantai selatan Kalimantan merupakan kota terkemuka. Beberapa naskah kuno menyebutkan juga nama ini. Arti harfiahnya adalah Kota Pura, Pohon Tanjung. Pohon Tanjung, Mimusovs Elengi, adalah pohon berukuran sedang yang ditemukan di hutan tropis di Asia Selatan, Asia Tenggara dan Australia bagian utara. Nama sansekertanya adalah Bakula, sehingga sebuah naskah kuno dari kerajaan Singasari di Jawa mengacu kota tersebut sebagai Bakulapura. Tanjung, juga bisa berarti daratan yang menjorok ke laut seperti yang digunakan pada beberapa nama tempat, tetapi bukan halnya untuk kasus ini. Dalam catatan sejarah, terdapat sebuah komunitas di dekat kota Tanjung sekarang yang bernama Tanjung Puri. Salah satu peninggalannya adalah Candi Agung yang terletak di desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Uji karbon terhadap salah satu artefak menunjukkan usia sekitar 200 SM. Tanjung Puri mungkin adalah awal mula Tanjung Pura. Pelabuhan hipuri yang disebutkan oleh pelini kemungkinan adalah Tanjung Puri. Pada awalnya, penduduk asli Kalimantan tidak menerapkan sistem kerajaan. Kehidupan sosial mereka didasarkan pada adat istiadat dan kepercayaan yang dikembangkan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Komunitas ini pada mulanya dibentuk dari sejumlah kecil orang dan jumlah lahan yang diperlukan untuk hidup dan bertani. Dalam perjalanan waktu, mereka berkembang menjadi komunitas yang lebih besar yang membuat adat istiadat mereka lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak lahan juga. Membuka lahan baru akan menciptakan sebuah komunitas baru sehingga dari waktu ke waktu beberapa komunitas telah terbentuk tetapi mengikuti kebiasaan yang sama dan menghuni daerah yang sama. Mereka menyebut seluruh masyarakat yang memiliki kebiasaan sosial budaya yang sama dan menghuni suatu wilayah sebagai Banua, yang berarti dunia mirip dengan mundus dalam bahasa Latin. Masyarakat di Kalimantan masih dengan kuat menganut konsep Banua tersebut hingga saat ini. Kata, Banua, adalah sesuatu yang melambangkan, mendunia, hal ini tergambarkan pada monumen megah dan besar yang ada di pusat peradaban bernama Buana Sakapala, yang kini terpublikasi menjadi Borobudur. Dirilif yang tergambar di dinding itulah tercatat sejarah perkembangan peradaban maju di Nusantara sebagai pusat peradaban dunia di masa terdahulu. Penyebutan itu oleh publik tercatat dengan penamaan Lemuria, Atlantis, Ramayana dan Baratai yang tercatat dalam Kitab Mahabrata. Pemimpin sosial mereka disebut Raja atau Raja. Nama pemimpin utusan keromawi seperti yang dinyatakan oleh Pliny adalah Racia, mungkin ini adalah seorang Raja. James Brooke juga diangkat sebagai Raja, yang berkuasa di seluruh wilayah Barat Sarawak pada abad ke-19. Kerajaan diperkenalkan ke dalam adat mereka oleh imigran Melayu dari Sumatera sekitar abad ke-4 atau ke-5. Tanjung Pura adalah mungkin sebuah Banua, di abad-abad awal dan SM, sehingga nama panjangnya menjadi Banua Tanjung Pura. Beberapa peta kuno menyebutkannya sebagai Tayupuro, yang kemungkinan oleh orang Eropa kemudian disebut dengan nama panjang Tayupuro Banua. Untuk menjadikan empat konsonan dalam sebuah nama, kemudian disingkat menjadi TEP. Tentang nama, Salike, yang diberikan oleh Ptolemy, ada sebuah kata Austronesia, Salaka, yang berarti, logam berwarna putih. Logam ini mungkin adalah campuran emas dan perak, atau, elektrum, dalam bahasa Yunani. Logam ini dapat ditemukan secara alami di wilayah Kalimantan bagian selatan sebagai produk sampingan pertambangan emas. Kata ini sekarang digunakan untuk nama sebuah tanjung, yaitu Tanjung Salaka, yang terletak di pantai selatan Kalimantan yang lokasinya hampir di sekitar lokasi Tanjung Pura pada Petakuno. Budak Bebas Anius Plokamus kemungkinan terdampar di sekitar Banjarmasin sekarang, sesuai dengan yang ia sebutkan yaitu di pantai selatan Taprobana. Disebutkan juga bahwa wilayahnya dibagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh sebuah sungai. Bagian yang satu dipenuhi oleh binatang buas dan gajah, dan yang lainnya dihuni oleh kolonis perahi, menghasilkan emas dan permata. Sungai tersebut adalah kemungkinan sungai Barito yang sekarang dan kolonis perahi adalah suku Banjar yang memang bersifat kolonis di beberapa pulau di Indonesia. Pada peta-peta kuno, suku Banjar disebutkan sebagai Pako, Bensi, Biajo, Bandar dan Banjar, dan oleh Petolemi sebagai Baci. Banjarmasin oleh Odorik dari Pordenone, seorang misionaris Franciskan Italia, disebutkan sebagai Talamasin. Banjarmasin oleh lidah Romawi berubah menjadi Palaisi Mundus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.